Sekarang sudah ada beberapa update sebenarnya dari motorbo mojeng si Juppe Sudah diraket tadi sudah dibelah semua, dipecah semua Ini sekarang sudah diraket untuk area tengahnya Stang piston sudah kalah Balancer dirubah sedikit Nanti kita akan ganti juga si coupling house Rumah couplingnya P Lebih tebal, ini si linernya untuk yang B ini Yang A itu kotanya lebih tipis Ini bisa di update piston sampai kurang berapa nih Omni 6.2 Ini misalnya Oke, halo guys, welcome back to Hajidop channel Mojeng Speed Ini part 2 dari Service Jupiter Sebenarnya sudah beberapa Seminggu atau hampir 2 minggu Mojeng update karena Memang kemarin di Bali itu cukup padat acaranya Tidak sempat bikin konten-konten banyak di Bali kemarin Cuma ada vlog jalan-jalan saja sedikit Nah, terus di Lombok juga Mojeng kemarin pulang dari Bali kurang sehat Jadi tidak banyak konten Dan ini sekarang baru sempat main ke bengkel Kita lihat kondisi motor sudah segimana Apa saja yang sudah dilakukan Yang sudah dikerjain, apa saja yang akhirnya dusak setelah dipecah semua mesinnya Tadi kan di episode 1 kita cuma belah biasa Belum kita cek di area tengahnya itu apa saja yang rusak Dan sekarang sudah ada beberapa update sebenarnya Dari motornya Mojeng, si Jope Kalau rangkanya kita mikir disini Rangkanya disini taruh Sementara Jogrok dulu Sementara Mojeng kan copotin kemarin Semua body-bodynya sudah dicopot Jadi tinggal rangka only sama kepala Sepakbar aja kita tinggalkan disini Nah, kita lihat sekarang yang sudah dilakukan apa saja Dan apa saja yang akhirnya rusak Ya mungkin duduk saja ya, nggak apa-apa, santai Nah, jadi ini sudah dirakit Tadi sudah dibelah semua, dipecah semua Ini sekarang sudah dirakit untuk area tengahnya Ini memang ada keterlambat sedikit Karena memang dekanik lagi kurang sehat Dan ini mesinnya kita cuy Untuk area tengah kemarin setelah dibongkar Itu ternyata setang piston sudah kalah Sudah waktunya diganti Jadi kita ganti Kebetulan Dulu waktu Bang Mojeng bikin Ini kan belinya double Waktu itu beli setang piston Ori Di dealer Tapi ada yang kurang Jadi nggak jadi Bang Mojeng pakai Dan akhirnya sekarang kepakai juga nih setang pistonnya Dan sudah dipasang Kemarin juga ada beberapa yang rusak Kayak drat yang ini rusak kemarin Si balancer yang disini Drat yang ini rusak Cuman sudah diperbaiki juga Sudah aman juga Setang sudah dipasang Sebenarnya tinggal sedikit pekerjaannya Cuman memang karena belum Ada waktu aja Masih kurang sehat mekaninnya cuy Terus akhirnya untuk bagian kanan Sektor kanan Balancer dirubah sedikit Ada yang disesuaikan lagi Terus Paling nanti kita akan ganti juga si Copling house Rumah coplingnya Pier copling Kampas copling Kita semua bakal ganti Di repress semua Biar enak untuk si Are coplingnya Biar nggak ada masalah lagi Sebelah kiri kita nggak apa-apain Karena memang masih oke semua Terus Itu si bloknya disini cuy Bloknya udah beres sebenernya Udah oke Kita pake bareng apa om? Jadinya bareng KZ yang B KZ yang B Ada A dan B Nggak tau bawahnya itu A, B Paling cuma Lebih Lebih tebal Ini si linernya Untuk yang B nih Yang A itu kotanya lebih tipis Ini Bisa di update piston Sampai kurang berapa nih om nih 6-2 Ini misalnya Kalau kita pake 6-2 Mentok-mentoknya masih bisa Di Liner yang sekarang ini cuy Ini sekarang Kita pake KZ Sekali lagi Terus piston Masa pake yang lama cuy Kondisi piston Ternyata aman Masa bisa dipake Ini Kawahara Kawahara cuy Ukuran 5,4,5 Dulu Ini belinya di Coco Ketchup Dulu Salah itu 3 sekret Dulu harganya ini Kita cuma bersihin aja Nggak diapapain Karena akan kita pake lagi Kita cuma ganti Linernya aja cuy Ini aja kita ganti Sekarang jauh Jauh banget Lebih tebal Dari yang Ori Yang Ori itu kemarin Itu udah tipis sekali ya Karena Ukuran 5,5 Masa masuk Cuman Nggak mau kita terlalu paksakan Tidak aman Nanti takutnya Terlalu cepat panas Jadi kita sudah ganti Sudah aman Tinggal dipasang ini Terus Ini sebenarnya juga Untuk krengkesnya Udah bisa masuk Sampai 60A Something cuy Karena ini juga udah Dilebarin banget Lobangnya cuy Ini sempat Beberapa kali juga jebol ini Si ini bekasnya Makanya agak aneh Bentukannya si krengkesnya ini Ini udah Udah mepet banget Sebenernya kalau kita mau pake Piston besar juga masih oke Cuman Ya ini Nggak Kita cukup pake Yang kecil-kecil aja Ini memang dulu bekas Apa namanya Krengkes yang pake Ukuran pisan Cukup gede Terus Kalau di cop Kepaling kita Ngecek-cek Nah kena tapi katanya aman Masih Terus paling nanti Ini ganti cell clap Terus di Screw ulang Biar nggak bocor-bocor Ini bekas oli-oli yang kemarin Ngebul ya Itu aja sih sebenernya Untuk kick-off Sebenernya Nggak ada yang diapa-apain Jadi harusnya lebih cepat Nanti Cuman karena memang Kurang sehat aja mekanik Jadi Deadlinenya Jadi agak mundur coy Overall sih Sudah semua dikerjain Tinggal Tinggal rakyat-rakyat aja Ini yang lama ya Tadi ya Ini Stang yang lama coy Ini NPP tuh Nepep Nepep Dulu beli 175 Ini kalau nggak salah Ini sudah nggak kita pake lagi Ini yang ori Ini lumayan harganya Pokoknya berapa ya Kok lumayan lah Ini udah lupa Karena udah Beberapa tahun yang lalu Mau yang beli Baru kupake Sekarang akhirnya Untung nggak jadi Dijual Waktu disempat Muta jual Udah itu aja Siapa lagi Udah itu aja Itu aja Sebenernya cuy Nggak ada yang lain-lain Sebenernya cukup Simple ini Servisannya Jadi terima Seaman Nggak banyak Yang harus kita Apa namanya Harus kita beli-beli Yang baru cukup Part-part Yang memang Biasanya memang Wajib diganti Kalau udah servis Besar gini cuy Sebenernya Kayak kampas Ternyata itu masih oke Yang lebih parah Itu sebenernya Si rumahnya Rumahnya Ternyata Kemarin kan kita Sempat Sempat Ngiranya kan Kampas kapal Sudah habis sekali Ternyata kemarin Itu sebenarnya Kalau dilihat Masih lumayan oke lah Pampas Pernya juga masih oke Cuman Ternyata yang lebih cepat Kalah Si rumahnya Sudah oblak sekali Sudah oblak sekali Jadi ya Terpaksa kita ganti Dengan yang baru Dengan yang lebih Fresh semuanya Terus Apalagi ya Sudah semua Itu aja sih Sebenernya Nggak banyak Yang kita update Cuma ganti-ganti Aja cuy Ini sebentar lagi Harusnya bisa Nanti mungkin Di part berikutnya Sudah saya hidup Sudah kita bisa Blare-blare tipis Kita range sedikit Nggak perlu dirayin Banget sebenarnya sini Piston juga Piston lama Ring boring aja Penyesuaian sebentar Udah Nggak ada yang lain Paling nanti kita Update-updatenya Di sektor luar Mungkin ya Engine-nya Sudah Di Amankan semua Ini sudah tinggal Rakit Kemarin sudah di Ini sudah saya antar semua Sudah aman Di Boyo Boyo Banyanya dia Berkah bubut Berkah Berkah bubut Dikerja sama berkah bu Thank you Om Boyo Kemarin masang si Stang di dia Sama beres-beresin Beberapa juga Part di dia Jadi thank you Kalau ini Maren aja juga di Boyo Ya kemarin Boyo juga ini Kemarin berkah Bubut juga ini Itu punya anak Sekarang Berkah bubut Anak mungkin Namanya sekarang Berubah Ini juga Kemarin dia yang pasang Jadi oke Thank you lah Cukup lah Ini sekarang Tinggal Kalau jadi Tinggal tunggu jadwal Jadwal San Mori San Mori San Mori San Mori Paling nanti Ini dibersihin semua Apa kemarin juga Tutup ini Sudah masih aman Semua sih sebenarnya Ini terakhir kita Pake apa ya Kemarin Nah ini dulu Sempat Sempat Kalah Ininya sih Cuy Dulu Perkletnya Waktu udah diganti Pake apa Sebelah ini Pokoknya Sekarang Clipnya Belain merek Ini sebelah Kemarin Kamara sama BRT BRT Sebelah Tapi Gak apa-apa Sebenarnya beda merek Gak ngaruh Gak apa-apa Cuy Kawara Waktu itu Ini kayak Keliatan Kawaran Kawaran Yang lebih gede Nah itu Kawarat Ini BRT Sama-sama Bagus Cuman waktu itu Memang Perkletnya Itu Gak kuat Jadi Putus Makanya Kelabnya Bengkok Teruntung Cuma Kelab Bengkok Dan Di 71 Sudah Itu aja Nanti kita update lagi Setelah Mungkin Apa namanya Udah Kepasang Udah Hidup Semuanya Biar ada update Aja Untuk Si Jupiter Nekomonya Karena Beberapa Minggu ini Belum di update Gimana Kondisinya Cuy Ini di Bengkelom Kader By the way Di BMS Di Lombok Tengah Ya mungkin Teman-teman Yang Ngikutin Waktu Bikin Motor Harus Tau Tau Alamat Dimana Nanti Kita Coba Lagi Apakah Lebih Enak Ini Sama Aja Ya Sama Aja Ya Ya Karena Ada Beberapa Hal Yang Baru Juga Dari Blancernya Diberatin Atau Diringan Oh Diringan Oke Terakhir Berapa Geram Terakhir Sekarang Jadi 4 Sekarang Mari 500 Sekarang Diringan Harusnya Dilebih Ringan Gitu Ini Oke Nanti Lantilah Oke 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 Sebenarnya Krokas Sebenarnya Kemarin Nggak Di Apapain Ya Dari Apapain Ini Enggak Rekasnya Skandar Tapi Rasionya Ya Dikecil Oke Main Di Rasio Tapi Tapi Itulah Beberapa Yang Mungkin Ilmu Atau Riset Orang Badan Gak Bapak Selama Itu Masih Aman Buat Teman Pake Aman Itu Cuma Apa Namanya Ilmunya Masing Masing Oke Segitu Untuk Episode Kali Nanti Kita Update Lagi Di Episode Berikutnya Semoga Bisa Rakyat Semua Nanti Mekanik Segera Sehat Supaya Kita Bisa Gas Sekitar Sampai Ketemu Di Episode Sampai